Halo semuanya, apa kabar? Nah kali ini bertemu lagi bersama saya Sinta Nafiri Tentunya di Youtube Channel Royal Safari Garden Nah seperti biasa, disini ketemu lagi bersama saya Saya akan mengajak anda semuanya untuk mengenal lebih dekat lagi Bersama koleksi satwa yang ada di Royal Safari Garden Nah dan jangan lupa saat ini saya sedang berada di Reptile Island Royal Safari Garden Nah dan tentunya kali ini saya akan memperkenakan satwa Reptile Mau tau? Oke kita ikuti saja yuk Kita ketemu satwa Reptile Wow, nah teman-teman ini di sini Sudah ada di bawah kita itu ada Oh kodal ya, untuk kodal buaya Nah biar lebih jelasnya lagi disini juga saya ditemani oleh keepernya atau perawah satwanya Kita kenalan dulu hello mas Oh jangan deket-deket Aduh Selesai abstensi ya Siapa mas? Tengah siapa mas? Namanya Ade Oh dengan mas Ade Oke kali ini saya ditemani oleh mas Ade ya Mas Ade ini keeper dari buaya ini ya mas ya? Ya betul sekali Oke nah kali ini disini kita akan tanya-tanya lebih lengkap lagi ya mengenai buaya Kita akan tanya-tanya ke mas Ade Oke mas ini lagi apa ini mas? Ini lagi dikasih makan ya Oh lagi apa? Biasa dia lagi lantai Ini tuh buaya apa ya mas? Ini tuh buaya muara Oh buaya muara Oke ini jenis buaya muara Atau bisa juga disebut dengan buaya air payau Apa itu? Air payau Air payau Kenapa tuh? Jadi si buaya muara ini sangat unik sekali mereka ini bisa hidup di dua jenis air Jadi air tambah dia bisa hidup Air laut juga dia bisa hidup Air laut Jadi bahaya sekali ini buaya ada di alam Tapi dia bisa hidup di darat ya? Kayaknya itu buaya darat ya? Buaya darat mas ya Buaya darat Buaya darat Tapi serius nih mas Dia hanya bisa hidup di air atau dia juga bisa hidup di darat Atau terpandang dia ke darat atau bagaimana gitu mas? Ya tentunya yang namanya buaya pasti dia juga menguncurkan daratan Maksudnya dia berjemur Untuk mengatur suhu tubuhnya Untuk mendapatkan vitamin dari kehayat matahari rambut Kita juga jangan lupa berjemur di apalagi Benar? Betul Nah ngomong-ngomong mas Ade ini jenis buaya apa nih? Oh itu nama latinya Krokodur Korosu yaitu buaya muara Penyebarannya terdapat di Indo-Australia Jadi itu di Asia Tenggara Terus di Australia juga ada Jadi peraya ini sangat suka sekali hidup di perairan di Indonesia Di rawa-rawa Emangnya mas di Indonesia ini terdapat banyak jenis buaya ya? Ada banyak sekali jenis buaya Ada berapa mas Ade? Wah ternyata teman-teman Indonesia itu memiliki beberapa jenis buaya ya? Oke Nah salah satunya kali ini disini Mas Ade akan memberikan pengenalan satu bersama buaya muara kali ini ya Nah ini mas Ade ini lagi kasih makan apa tuh mas? Ini ada potongan ikan segar Dan ikan kita juga kasih makan dengan daging ayam Nah kalau sudah begini kita tinggal berikan tepung Lalu dimasak Gitu sih buat masak ya? Oh kirain kalau dimasak buat buayanya? Enggak ya Jadi kita berikan potongan ukuran kecil-kecil sesuai buaya itu Jadi buayanya bisa ketika kita mau lempar Langsung akan bereaksi atau merespon Kita lihat yuk Coba Kita lihat Oke Mampang kita lihat Boleh boleh Yang dibakan tapi ya? Iya kasih ke buayanya Dilepar aja Lempar aja? Yup Wuh luar biasa Wuh luar biasa Wuh luar biasa Yang itu kayaknya lagi santuy Wuh luar biasa Kita lihat lagi nih Ini kita lihat nih Teman-teman yang di rumah nih kita lihat Buaya ini mereka itu Mereka ini dikunyah apa langsung ditelan nih? Nah kita lihat ya Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau saya lihat nih sepertinya langsung ditelan ya mas ayah Tepat sekali langsung ditelan Jadi mereka ini tidak mempunyak terlebih dahulu Seperti hanya kayak kita ya Kayak itu mangsa tapi gitu Untuk buaya ini mereka langsung Memgigit Dikoyak Langsung Gitu Langsung dimakan Terus itu kan Di depannya itu juga Mereka sebenarnya mempunyai gigi kan? Iya Ginya tajam sekali Jadi itu pusatnya untuk mencabik aja Iya mencabik Merobek Jadi Bahaya sekali Kalau sudah terkena cabikan dari buaya tersebut Wah luar biasa sekali ya Buaya ini kan sebesar ini ya Apakah Kasinta tahu nggak Buaya ini bisa sampai berapa panjangnya? Nah berapa nih? Jadi segini itu masih kecil ya? Masih dewasa Oh ini dewasa? Masih remaja Masih remaja Oh ini dia usia berapa nih mas? Baru berusia 6 tahun Baru 6 tahun? Iya berusia 6 tahun Nah sebenarnya masa hidupnya itu bisa Bicapai berapa tahun sih mak? Untuk buaya sendiri mereka ini bisa hidup Bicapai usia Ada yang sampai 100 tahun 100 tahun? Wah luar biasa Tapi rata-rata ada sampai 70 tahun aja sih Dan panjangnya ini bisa lebih dari 3 meter 3 meter? Kalau ini panjang berapa nih panjangnya? Kasinta tahu nggak? Ini kan baru 2 meter setengah nih Ini 2 meter setengah? Nah tahu nggak Kasinta? Di Kalimantan itu sudah ditemukan nih Kasinta Ada salah satu buaya muara Yang paling panjang itu sekitar 12 meter 12 meter? Gimana coba? Kecil aja gini Aduh udah menakutkan apa lagi Apalagi 12 meter kebayang ya? Kayak itu buayangnya sangat kemas sekali ya Kayaknya saya aja dimakan ya mas ya? Tuh? Nah ngomong dimakan nih Waduh teman-teman Tahu nggak sebutan nama lain dari buaya muara? Ada yang tahu nggak? Ayo 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 Apa sebutannya? Man-eater crocodile Man-eater crocodile ya? Kenapa? Pemakan manusia Wow Pemakan manusia Aduh! Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata sekali Karena buaya ini Hidupnya di sungai-sungai seperti di rawa-rawa Nah itu sangat tepat sekali dengan kehidupan orang-orang di sekitar perairan sungai ya Jadi banyak juga orang-orang yang di pendalaman itu yang terbunuh oleh buaya muara Jadi buaya ini sangat berbahaya sekali Buaya paling berbahaya Jadi disebutannya bisa dengan man-eater crocodile ataupun buaya pemakan manusia Serem juga ya Serem juga ya Serem juga ya Nah aku ngomong nih Mas Ade Ini kan tadi usianya dia baru 6 tahun ya Nah Ini dia usia baru 6 tahun Sekali makan itu dia bisa menghabiskan berapa kilogram daging Sekali makan itu ya kita ditimbang-timbang dulu untuk setiap harinya kita berikan sekitar 1 kilo 1 kilo untuk 1 ekor buaya Untuk berduanya Oh untuk berduanya Jadi kita ini tidak memberikan foksi dalam jumlah yang sangat besar Karena di alamnya juga untuk buaya ini tidak selalu mendapatkan makanan setiap hari Jadi dia harus berburu dulu gitu ya Iya seperti itu Jadi supaya tidak obesitas ataupun kegemukan Kalau misalkan Kak Sita nih makan terlalu banyak kenyang Bisa gerak ya Nanti malah yang ada tidur Iya kan Rebahan terus Iya rebahan terus Nah jadi mereka ini berarti kita juga Berarti kalau kayak gitu mereka makan tidak setiap hari dong ya Ya kita berikan porsi yang cukup untuk setiap buaya Jadi ada Jadi setiap hari tetap sedikit-sedikit gitu Ya seperti itu Oh gitu Jadi untuk menjaga kesehatan Jadi sama hal seperti manusia Jadi buaya juga Tidak boleh makan terlalu kenyang Kita juga kalau makan terlalu kenyang Bisa menyebabkan Obesitas Nah mungkin nih Kak Adek Teman-teman yang lagi di rumah Mungkin mereka penasaran nih Buaya ini dia bertelur atau beranak? Bertelur atau beranak? Bertelur atau beranak Pak Adek? Ada yang tahu nggak? Jawabannya itu Kira-kira teman-teman di rumah ada yang tahu Kira-kira buaya ini bertelur atau beranak? Jawabannya adalah Bertelur Bertelur Betul sekali Nah jadi buaya ini adalah Jini satu ayam bertelur Ya opipar Ya opipar Nah kira-kira Mas Adek Dalam bertelur Mereka itu bisa Sekali bertelur Bisa menghasilkan berapa butir telur? Jadi mereka itu Setiap bertelurnya Bisa menghasilkan telur sebanyak 40 sampai 60 Wah luar biasa 40 sampai 60 butir telur Dan itu bakal netas semua Jadi tergantung Suhu Apa Jadi Suhu lingkungan Jadi mereka ini Akan menggali tanah Setelah itu mereka akan Menaruh Waduh masa diaruh Kayak gini Oh enggak Beda dengan burung-burung gitu ya Beda Mengerami telurnya Enggak Jadi mereka itu Mereka akan Disimpan di dalam Tanah yang ada Tempur Nah jadi Sudah disetupin 40 sampai 90 hari lamanya Dia akan langsung menetaskan Anak-anakannya Nah ketika mereka sudah menetas Jadi mereka ini akan Tergantung terhadap alam Jadi mereka ini Tergantung terhadap alam itu begini Jadi mereka itu tidak dilindungi oleh indukannya Jadi mereka akan mencari makan sendiri Dengan cara Setelah menetas Itu mereka langsung mencari makan sendiri Wah luar biasa Jadi tidak disuapi sama induknya Tidak Kasinta Kalau Kasinta bagaimana? Ya disuapin dong mas Oh pasti yang di rumah juga sudah disuapin Ataupun ada yang lagi disuapin ya Lagi menonton kita ya Nah kalau untuk satu alihar itu Mereka untuk jenis Bebaya Ular Setelah mentah Mereka akan dibiarkan Ataupun tergantung terhadap alam Jadi secara insting alamnya Mereka akan mencoba untuk bertahan hidup Dan mencari makan Gitu Nah saya penasaran nih mas Untuk ukuran tulurnya itu Sebesar telur ayam Atau lebih besar atau lebih kecil Kalau untuk telur buaya ini Nah untuk ukuran telurnya Telur-telur buaya ini Sebenarnya Hampir dengan telur ayam besarnya Pesama ya? 6-9 cm Gitu Nah ketika anaknya menetas Itu si anaknya itu Pas langit itu ukuran berapa mas? Panjang Ataupun berat badannya itu Mencapai berapa untuk anaknya? Kalau untuk ukuran panjang Mereka ini Seperti yang berapa Centi yang tersebut ya Jadi mereka akan Keluar dari Cangkangnya terunggung Dan keluar Dan koloni Mereka akan langsung Langsung ke dalam Kayi ya Oh untuk berat badannya sih Siap Bayi buah ini Berbeda-beda Nah mas untuk masa Rumahnya sendiri Buaya itu bisa Dibradingkan Mereka di usia berapa mas? Kalau untuk ukuran buaya Untuk cocoknya ya Kalau sudah 3 meter Atau 4 meter Lebih itu Sudah bisa Untuk Dibrading Ataupun Bereproduksi Jadi berarti Tergantung dari Panjangnya ya Ya ukuran tubuh Dan juga Untuk remaja juga Sekitar 8 tahun Ataupun 9 tahun 8-9 tahun Mereka sudah bisa Dibrading Biasanya untuk Yang jantan itu Lebih kecil Daripada yang betina Oh yang jantan Malah lebih kecil Daripada yang betina Tergantung Ketika mereka Bisa dimakan Untuk Cara membedakan Jantan betinanya Gimana mas? Duh Gimana ya Gimana nih? Soalnya belum kenalan Saya nih Nah kalau yang ini Jantan atau betina Yang mas hari ini mas? Yang ini kebetulan Yang jantan Jantan Kalau yang kecil? Yang itu jantan juga Jantan juga Nah maka dia tahu Jantan betinanya itu Bagaimana cara Membedakannya mas? Karena sebelum Dilepas disini Kita ada salah satu Mengajakan Untuk Cara seksi Ataupun Kualitas langsung Dengan alat Jadi ada alatnya Nanti kalau Seperti Dular kan Ada alatnya KSB sebesar ini Jadi di Langsung tumbuh Jadi terlihat Gak kayak Kuci Pak Kuti langsung bisa kelihatan Sudah kelihatan Ada telurnya Nah kalau ini Berarti Arut Menggunakan alatnya Dulu ya Itu ada alat khususnya Tentunya ya Mas Ade ya Coba mas Ade Saya boleh Boleh Yang dibakang Kita coba Kacemakan lagi ya Teman-teman ya Buaya yang Mingkem Nah itu Kalau yang Mingkem itu Mereka Laper Atau gimana Mas Sayangnya lagi Saryawan Kan banyak tuh ya Teman-teman ya Buaya yang Mingkem Mereka kelaparan Oke bukan Seperti itu ya Menggunakan Buaya kelaparan Atau lagi Mingkem Atau lagi Sakit gigi Atau lagi Saryawan Itu bukan Teman-teman Ternyata Ketika ada Buaya yang Sedang Membuka Rakan Seperti itu Nah Seperti itu Nah Biasanya Mereka itu Sedang tidur Oh Jadi Ketika ada Buaya yang Membuka Mereka Ternyata Sedang tidur Iya Dan mengatur Suhu tubuhnya Seperti itu Nah Kalau misalkan Ada buaya yang Sedang Mingkem Mingkem Kayak tadi Itu buaya Sedang waspada Sedang waspada Jadi sedang waspada Mas itu Terlihatnya Diam Aja Tapi Kalau Udah Dizang Dizang Wah Seperti Bener Nah Untuk buaya juga Mereka ini Nah Untuk Adek-adek Ada yang Tau gak Buaya ini Termasuk Apa nih Yang Apa Yang Suka ada Di rumah Apa Cicat Iya Masih suka keluarga Sama cicat Oh Masih suka keluarga Sama cicat Iya Cicat besar Cicat besar Nah Buaya Cicat besar Ternyata Ternyata Kawan-kawan Tuh Jadi mereka juga Membutuhkan Selamat hari Untuk berjumur Dan Mereka berjumur Mereka akan Kalau Untuk cuacanya Sudah panas banget Mereka akan Masuk ke dalam air Untuk Tangan Tangan kasita Lihat Sini Sini Nih Kayak gini Apa Ada Selaputnya Enggak Enggak ada Nggak ada Kalau buaya Mereka ada Selaputnya Kasinta Oh iya Mereka punya Selaput Nah Gunanya Selaput itu Dia gunakan Untuk Berenang Di dalam Air Berarti Dia itu Jago Berenang Ya Kalau Di buah saya Ketika Buaya Berada Di dalam Air Pantetan Saya Nggak bisa Berenang Saya Nggak punya Selaput Nah Kebanyakan Untuk Yang Penyelam Ataupun Yang lain Juga Mereka Mereka Kayak Kaki Kasak Itu Ya Karena Itu Membantu Mereka Untuk Berenang Jadi Buaya Juga Ada Seperti Semaksudnya Di bagian Kakinya Itu Jadi Mereka Akan Berenang Dengan Cepat Dan Kecil Sekali Tuh Buaya Bisa Lompat Bisa Lompat 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 Lompatnya Ini Sangat Tinggi Coba Lagi Mas Bisa Lompat Sambil Minkem Gitu Ya Jadi Mereka Itu Secara Naluri Bisa Menangkap Meskipun Di dalam Air Apabila Ada Burung Yang Lewat Bisa Lompat Dari Dalam Air Jadi Sangat Tebat Sekali Otot Otot Dari Buayah Oke Kita Lompat Lagi Mas Dia itu Makan Ketika kita Memberikan Makanan Dia itu Melisat Atau Gimana Jadi Mereka Merasakan Gitaran Gimana Gitaran Dari Dalam Air Ataupun Dia Punya Penciuman Yang Sajar Lihat Dia Sedang Mencari Jadi Fungsi ekornya Juga Kak Kita Bisa Dilihat Seperti Dayung Jadi Mereka Itu Membantu Untuk Percepat Si Buaya Ini Ketika Berenang Lihat 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 Seperti Itu Tuh Wah Cepat Sekali Wah Artinya Kita Akan Melikas Kita Lihat Alam Yang Sajar Bias Sekali Ada Suatu Berkah Dalam Dijam Ini Mereka Untuk Buaya Mereka Mendapatkan Makanan Pada Keteriakan Suat Ngomong Itu Dia Tidur Turut Cuma Jadi Mereka Juga Untuk Buaya Ini Mereka Ini Mempunyai Daerah Teritoria Atau Kekuasa Jadi Semakin Besar Yang Bukan Itu Sebagai Penguasa Tempat Itu Jadi Saya Memberapakan Beberapa Wilayah Jadi Kalau Misalnya Ada Buaya Yang Menempat Kekuasa Nya Mereka Mereka Akan Ranteng Atau Benul Ya Biasanya Kalau Untuk Yang Bisa Disulakan Mengalahkan Yang Oke Kita Di sini Yuk Kita Ke bawah Oke Oke Ini Lebih 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 Nah Bisa Dilihat Dari Sini Juga Bisa Resikanya Rendah Apapun Lebih 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 Bisa Apapun Yang sudah Dewasa Buaya Seperti Seperti Ini Sangat Seram Sekali Kelebar Ya Ya Kasita Tau Enggak Perbedaan Buaya Dengan Aligator Apa Mas Bedanya Saya Enggak Tau Mas Namanya Sudah Beda Iya Pernyata Dari Namanya Saya Tau Enggak Tenggak Tenggak Dari Moncongnya Kenapa Coba Moncongnya Padahal Sama-sama Punya Gigi Mereka Ini Mempunyai Bentuk Moncong Seperti Kurupi Kalau Untuk Buaya Kalau Untuk Aligator Dia Rasang Ataupun Moncongnya Itu Berbentuk Seperti Huruf Ku Seperti Ini Ya Pagi Aligator Ku Kalau Ini Oke Itu Dia Dengan Buaya Kasinta Buaya Itu Kan Mereka Berenang Cepet Banget Di Dalam Air Apakah Mereka Pakai Kacamata Renang Ada Yang Bisa Jauh Tidak Gawang Lepas Kenapa Coba Kasinta Ya Karena Mereka Sudah Terbiasa Sudah Terbiasa Hidup Di Air Jadi Tidak Perlu Lagi Menggunakan Kacamata Air Bener Kan Tidak Tidak Sama Juga Apa Dom Coba Lihat Ada Kacamata Tidak 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 masuk ke dalam mata si boya tersebut ini unik juga ya iya mantap sekali nah boya juga kumpulnya coba lihat ada lidahnya enggak tidak tidak ada ya mas ya apa mungkin dia itu ditanam bisa tidak lihat dia memiliki lidah tuh apa itu lidah buaya tumbuhan lidah buaya apakah di situ yang hanya yang dipakai di rambut ya bukan itu sampo namanya sampo kasih takut nah kalau untuk buaya ini sebetulnya mereka juga mempunyai lidah namun lidah yang tersebut sangat pendek dan bersatu itu dengan rahang bawah jadi ketika mereka punya punya kasih luka jadi ketika mereka makan mereka tidak dapat menggunakan seperti kita jadi makanya tadi langsung benar-benarnya karena lidahnya itu pendek jadi bergabung dengan lidah nah seperti itu kasih luka jadi bahaya banget kalau ketika buaya ini berada di air kawan-kawan coba bisa dilihat dari tekan wuhh serem juga ya iya oh Kasinta nanti dicurut sama tapi kalau masih segede gini mereka nggak bisa makan manusia dong Mas Ade ya enggak lah tapi ketika Kasinta masuk ke situ pasti akan dikejar-kejar ya lalu dicabik ya iya pasti loh jadi bahaya bahaya sekali Hai nah untuk buaya yang besar itu bobotnya bisa yang lebih besar ya bisa mencapai 200 kg ya seperti ini yuk 200 kg ini paling besar sampai 202 berat ini kira-kira nunggu seberapa nih Mas mungkin mungkin ya perkiraan saya ada sekitar 60 tahun karena kulit buaya juga sangat keras sekali dan ternyata emang juga ada yang dari kulit buaya seperti itu cuman kalau tas dari buaya darat nggak ada yang itu cuman dua-duanya cowok 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 nah mereka juga teman-teman ada yang tahu enggak kalau buaya itu aktifnya malam apa siap ayo ayo ya ya suka dekat buaya darat sayo kalau buaya darat sih udah pasti malam ya walau ini berarti siang yang enggak teman-teman ada tahu enggak mereka malam deh berarti malem 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 itu kayak kutu malam ya ternyata buaya ini mereka aktif di siang dan di malam hari yang aktif malam juga aktif iya jadi mereka ini sangat bagus sekali makanya banyak orang-orang yang takut dengan buaya itu seperti masih makan sekali lagi boleh ya mas ya boleh apa kita ngasih makannya itu yang banyak kasihan oh ada lagi ya sebelah sana ya ada ada tiga tepor oke kita simakannya sebelah sana teman-teman kasihan mereka lapar buaya darat nih mereka hobinya di darat nih sini sini melihat itu ada di darat teman-teman jadi jadi buaya-buaya itu oke diam-diam dulu ini mereka juga bisa penengkaran cukup baik sekali mereka akan merespon siulan dari saya oke ya luar biasa jadi mereka merespon dengan suara jadi mereka juga benar ya mereka itu memiliki pendengaran yang cukup tajam ya sehingga dengan bersiul aja bisa langsung mengrompili ya jadi mereka tahu suara siulan itu untuk kembangnya buaya itu ini kita kompernya seperti itu nah mas ade apakah sebelumnya ada pelatih yang terlebih dahulu mereka itu mengenal suara siulan itu bisa langsung mendapatkan makanan ini ya pasti kita laku dengan suara ada dengan kondisinya ada juga dengan kita dengan menggunakan suara ini ada juga dengan klikar ada dengan tongkat nah salah satunya yang tadi saya perlihatkan itu dengan suara itu bersiul nah sial bersih oh mantap sekali apa lagi kalau dihidupannya bisa mendapatkan ukurannya lebih besar nah makanan untuk buaya ini kita cinta selain ikan ya kita makan habisi makan hirah, tamalia dan hewan-hewan besar lainnya nah nah buat teman-teman yang penasaran nih kasih tahu pengen lihat langsung nanti bisa ke Raya Sapa de Gade oh iya nanti bisa ke Raya Sapa de Gade Raya Sapa de Gade Raya Sapa de Gade tetap buka ya teman-temannya bagi anda yang ingin melihat koleksi tatwa Raya Sapa de Gade masih terbuka untuk anda nah tau gak sih selain selain bahan 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 masih ada aktivitas yang bisa dilakukan selama kita di rumah aja hmm apa itu apa itu aktivitasnya yaitu kita bisa berbagi ya ya menebar cinta dan juga kasih sayang kepada sesama makhluk hidup termasuk kepada makhluk hidup makhluk hidup nah walaupun saat ini teman-teman Sapa Indonesia sedang tutup-tutup sementara ya Mas Ade ya ya tetapi jangan khawatir jangan khawatir kalian masih tetap bisa keep in touch loh bersama Sapa-sapa yang mengemaskan ini caranya cukup mudah untuk menjadi orang yang coba asus Sapa nah bagaimana caranya Mas Ade? yaitu kalian bisa untuk mendonasikan dana kalian ataupun bisa mengirim melalui rekening kami dan tentunya kalian juga bisa nge-scan barcode di Instagram Royal Safari dan ya apapun anda juga bisa menyalurkan bantuan anda ke rekening BCA kami di nomor 6801 777 811 atau sekali lagi 6801 777 811 atas nama PT Taman Safari Indonesia ya 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 itu dia salah satu pengenalan tentang salah satu setor yang still yaitu Raya Jilayu Amulara jadi yang masih di tempatnya jangan khawatir kalian masih tetap bisa mengaktifkan kegiatan dan raya jadi tetap pantengin aja YouTube channel Royal Safari Garden karena kami akan tetap menampilkan konten-konten yang menarik untuk anda semuanya dan itu yang bermanfaat betul untuk menambah wawasan kita dan jangan lupa nih di like juga like, komen, share dan juga subscribe YouTube channel ini Royal Safari Garden Oke teman-teman semuanya terima kasih sudah ngemeni saya tadi memberi makan buaya-buaya muara ya semoga bermanfaat untuk anda semuanya Salam Mestari dan sampai jumpa Dadah